Assalamualaikum Wr Wb Sahabat semuanya Balik lagi di channel youtube nya aku Dengan aku dia Hari ini aku mau unboxing Baby safe blender makanan bayi Jadi di video ini kita akan Bongkar apa aja isi dari Si blender ini Dan pengaturan apa aja yang ada di blender ini Terus pokoknya apa-apa aja yang ada disini Jadi video ini aku buat Untuk bunda yang mau beli Si smart baby food processor Baby safe ini Jadi kalian tau Apa aja yang ada di dalam Sini dan bahannya tuh seperti apa Semoga video ini bermanfaat Dan kita langsung aja ke videonya Jangan lupa Subscribe, like, and share Kita langsung aja buka Ini liatkan di dalamnya Kalau misalnya dibuka tuh Tanpa adanya seperti ini Disini itu ada instruction manual book Terus bagaimana cara pakenya Dan gimana nya Lucinya tuh gimana tuh Cuman ya Ini ada bahasa Indonesia Terus Ini kayak kartu garansi Ini kartu garansi Aku gak tau ini Garansi berapa tahun Karena ini garansi tempel toko Ataupun apa Sudah ya Ini dia Produknya Ini lumayan berat sih ya Waktu Angkat kardusnya Gak terasa berat Tapi setelah diangkat Produknya Lumayan berat Oke Ini dia Blendernya Ini mungil banget Aku pikir ini Agak gede ya Tapi yaudah Ini kayak Ada tuh Ada oz nya Ada berapa Mungil di sini Kita bawa aja Pastikan dulu Tuh Ini barannya kayak gini Oke Di sini ada Merknya tuh Basic safe Terus Ini ada Apa Kecepatannya Ini ya kayak Speed blender Tadi kalau misalnya Mau ditahan Gini bisa Terus Bisa Ke satu Terus ke dua Begitu Terus Gini Untuk colokan Colokan Untuk listrik Kita buka aja Ini seperti apa Ini gampang Untuk kuncinya Kalau misalnya Kita tiap hari Makanan kita itu Ini tinggal Di Tunggu lihat Terus Di sini tuh Ada Maksimal 250 milik Untuk Pembuatan EPAC nya Jadi ya kita bisa Ukur Dari sini Ini untuk Lock to Operate nya Jadi nanti Diputar Di lock Dulu Baru bisa Mutar Si blender nya Oke Sekarang kita pasang aja Ini tuh Ada lubangnya Jadi ini dulu Masuk Sesuai Perintah Berintah Buku Menemuan Tuh ini Yang pertama ini Terus Kemudian Baru Pisau Kemudian Baru Saunya Terus Baru Tempatnya Di lock Dulu Sampai Bunyi Kayak gitu Terus Tuk Ya Tuk Sampungnya Cetek Kayak gitu Sudah Baru Bisa Dipakai Ini lucu Banget ya Mini Mini Gitu Oke Sahabat semuanya Sekarang kita cobain Aja langsung Bleder nya Ini hidup apa enggak Karena ini kan Aku baru beli Jadi aku enggak tahu Ini Aku memastiin Kalau barang ini Udah Bener-bener Udah bisa siap digunain Enggak rusak Maksud aku Dan ini di bawahnya Kalau kalian lihat Ini kayak ada bentahnya Dan Kalau misalnya Untuk disimpan Dia enggak akan Kemana-mana gitu Gitu ya Dan sekarang Kita langsung aja nih Buka Kabel Untuk Nyolotin ke listrik Dan aku akan Langsung Cobain Bleder nya Ini hidup Jadi ini Ini Kayak gini aja Tuh Aku udah pastiin Ini udah Bener-bener Ketutup rapat Dan ini juga Udah ke cetak Tuh Sudah kayak gitu Bunyinya Baru kita langsung aja Coba Gak akan coba lagi Karena ini bunyinya Gede banget Mungkin karena ini Tuh Bukan ada Ada masyarakat Jadi bisa Misin Aku pakai Oke Dia isi dari Baby safe blender Makanan bayi Jadi untuk Kalau nanti Aku misalnya Mau blender Makanan anakku Nanti aku akan Kasih lihat lagi Videonya terpisah Jadi ini bahannya Kalau menurut aku Kualitasnya ini Banyak plastik Tapi kualitasnya Bagus Tuh Jadi bukan kayak Barang kualitas Abel-abel gitu Atau plastik Murahan gitu Enggak Tapi ini dia Kali-kali Tuh Di bawahnya itu ada Modelnya apa Terus Supplynya Dari mana Terus Wattnya berapa Kayak gitu Kalau misalnya Ini garansinya Satu tahun Cuman Aku gak tau ya Kalau misalnya Ada apa Nanti mungkin Akan kontak Si Ke Apa Kontak ke orang Minya aja Kan Karena kita belinya disitu Oke Sekali video dari aku Semoga video ini bermanfaat Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe Di channel tips yang aku Biar aku semangat terus Buat videonya Dan nanti aku akan Buat ini video Khususus untuk Buat MPAC Dengan blender Makanan bayi Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh